Rasulullah SAW bersabda, seorang mu'min sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan, tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada kobliyah badia, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada daud. Cuma yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam, sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita celah balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat Suhae. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.